Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sahabat asarifin dimanapun berada Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT ya Baik teman-teman pada liburan kali ini Saya akan mengunjungi sebuah tempat wisata yang mewah dan tentunya seju Bisa untuk bersantai-santai riah dan hiking tipis-tipis Penasaran bagaimana tempatnya? Tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like dan di komen dengan komentar positif ya Oke teman-teman nama tempatnya adalah Astro Highland Theater Subang Yang beralamatkan di Jalan Raya Subang, Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat Bentar lagi kita akan memasuki tempat wisatanya teman-teman Nah tempat wisatanya ada di sebelah kanan jalan Nah sekarang kita sudah masuk ya teman-teman Jadi untuk tiket masuknya adalah per orang itu dikenakan Rp25.000 Untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 4 tahun Nah Astro Highland ini dibuka dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam Untuk parkir mobil dikenakan Rp10.000 dan untuk parkir motor dikenakan Rp5.000 saja Nah ini dia Gerbang dari Astro Highland Di sini gerbangnya terlihat megah dan mewah ya teman-teman Oh iya teman-teman Untuk tempat parkirnya ini sangat luas sekali ya teman-teman Baik langsung saja kita masuk teman-teman Nah di bagian depan dari gerbang Astro Highland ini terdapat ruang tunggu teman-teman Nah ini dia ruang tunggunya sangat nyaman ya Dan di sebelah sana juga ada toiletnya Nah sambil menunggu rombongan yang belum datang Kita bisa bersantai-santai dulu di ruang tunggu ini teman-teman Bisa sambil ayunan, bisa foto-foto Pokoknya tempatnya nyaman banget Baik teman-teman kita lanjut Nah di sini itu sebelum kita masuk ke area wisatanya Di sini ada jajanan yang bisa teman-teman beli Bisa dimakan di tempat Juga bisa dibawa ke tempat wisatanya nanti Nah ke arah sini ya teman-teman tempat masuk area wisatanya Wow untuk pemandangan pertama kita akan disuguhkan dengan jembatan yang cantik ini dan dikelilingi oleh kebun teh Oh ya sekarang terlihat sepi ya teman-teman Karena saya kesini pagi sekali Sekitar jam Gak pagi banget sih Sekitar jam 9 Namun belum banyak pengunjung yang kesini Nanti agak siangan sekitar jam 10 sampai jam 11an itu Wah banyak banget nih yang datang kesini Oh my god Halo Sobatasarif ini mana pun berada Sekarang saya sedang berada di Astro High Glam Ini suasananya dari Jadi Astro High Glam ini Berada di tengah-tengah kebun teh Oke teman-teman kita memasuki area glampingnya dulu Dan disini kita lihat ada sebuah lapangan besar nih Masih dalam tahap pembangunan ya Dan kemungkinan ini area untuk outdoornya Yaitu mungkin untuk konser musik Atau bisa dibuat api unggun juga disini Untuk rame-ramehnya ya Nih seperti ini keseluruhannya teman-teman Wah luas banget ya teman-teman Nah disini ini adalah area camping Atau glampingnya nih teman-teman Wah keren banget ya Nah bangunan disitu adalah Untuk disewakan ke turis lokal maupun turis asing Wah keren banget ya teman-teman Untuk glampingnya ini dibanderol dengan harga Dari 2 jutaan sampai 7 juta Per malam Itu per malam ya teman-teman Tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari bahkan seminggu Tapi hanya 1 malam saja Gimana teman-teman Apa kalian berminat camping disini Tapi kalau hanya untuk berkunjung saja Seperti saya ini Melihat-lihat dan santai disini Sampai sore pun harganya sangat terjangkau nih teman-teman Hanya Rp25.000 saja Dan disini sepanjang perjalanan banyak sekali pohon atau tanaman stroberi teman-teman Dan stroberinya itu sudah berbuah Namun tidak boleh kita petik ya Karena disitu terdapat larangan untuk memetik buah stroberinya Oh iya teman-teman kalau kalian berkunjung kesini Jangan lupa bawa cemilan atau makanan dan air minum yang banyak ya teman-teman Karena kita disini akan hiking tipis-tipis Namun jangan lupa setelah itu buang sampah pada tempatnya Tidak boleh buang sampah sembarangan ya Karena kita harus jaga kebersihan dan keasrian tempat ini Wah kebetulan disini sedang turun kabut teman-teman Tuh di depan saya itu sedang turun kabut Kita akan lihat di depan sana ada spot foto berupa tangan Kita akan coba kesana ya teman-teman Wah kesananya jadi sejuk sekarang Karena kabutnya sedang turun nih teman-teman Bukan terlihat di belakang saya Di depan juga kabutnya sedang turun Oke teman-teman kita maju lagi Baik guys kita coba melihat Tangannya ini terbuat dari Apa ini ya Kayak ranting-ranting kayak gitu guys Nah sekarang kita sudah berada di tengah-tengah Ini nih tangannya Nah selain spot foto tangan ini Ada juga dan masih banyak lagi spot-spot foto yang lainnya Makanya teman-teman harus tonton videonya sampai selesai ya Karena insya Allah kita akan eksplor seluruh dari kawasan Astral Highland ini Terima kasih sekarang kita menuju tempat lokasi yang lain guys ya di sini ada banyak spot fotonya bagi temen-temen yang gambar selfie cocok banget nih di tempat ini di Astro Highland Chiakar Subang disini disini adalah spot foto yang bentuknya long nah ini keren banget buat foto-foto ya dan disini kabutnya sedang turun temen-temen jadi estetik banget gitu ya Nah disini ada seperti sarang burung untuk foto-foto juga baik kita akan cobain foto disini wow kaputnya sedang turun guys Cucanya agak dingin guys karena sekarang kabutnya turun lagi tadi sempat sempat enggak ada kabut nah di depan sarang burung tadi ada lokasi ini temen-temen spot foto yang estetik dan um asri banget pokoknya deh ini karena cuacanya sedang kabut turun atau turun kabutnya jadi agak gelap gitu ya temen-temen dan background belakang itu tidak begitu jelas karena tertutup oleh kabut kalau sedang turun kabut kayak gini kondisi udara sekitar jadi dingin nih temen-temen jadi bagi temen-temen yang tidak tahan dingin maka tepat sekali kalau temen-temen bawa jaket ya dan jangan lupa juga temen-temen harus siap sedia payung temen-temen karena di Bandung ini atau di di Bandung sekitarnya ya seperti Ciatar dan Subang itu suka grimis gitu suka hujan walaupun di Indramayu sana tidak ada hujan ya tapi kalau di sini suka hujan gitu jadi siap-siap saja temen-temen kalau berkunjung ke sini membawa jaket dan payung sekarang sedang turun hujan turun hujan guys jadi kita kesini pakai payung dan cuacanya dingin banget sekarang kita saya sedang istirahat dulu guys capek menanjak jalannya dan sekarang kita cari tempat untuk berteduh ya temen-temen karena hujannya ini semakin deras jadi kita mau naik ke atas karena ada tangga jadi penasaran gitu ya di atas ada apa dan ternyata disini tempat apa ya sepertinya disini belum jadi temen-temen dan belum beroperasi juga tapi tak apalah ya kita berteduh disini sambil lihat-lihat dan Wow ternyata disini pemandangannya cantik juga dengan dihiasi tiga kolam mungkin ini kolam ikan kayaknya kalau misalnya sudah jadi ya nah kita sekarang akan beristirahat disini temen-temen dan disini itu merupakan resto juga jadi di samping kanan itu dibawahnya itu adalah restoran jadi kita juga bisa pesan makanan dan disini sepertinya nah temen-temen sekarang kita coba masuk ke area glamping standar 10 nah temen-temen sekarang kita coba masuk ke area glamping standar 10 nomor 1 ya dan ini menurut informasi yang saya dapat untuk camping disini menggunakan standar 10 itu kalau weekday itu 2 juta dan kalau weekend itu 2 juta setengah dan ini kondisi WC nya atau toiletnya ya temen-temen dan di samping kanan saya itu ada resto juga dan disini terdapat musholah musholahnya lucu temen-temen kecil terbuat dari kayu dan samping-samping itu ada plastik gitu buat menutupi supaya tidak terkena air hujan sini ada orang jualan jajanan surabi ada surabi kinca oncong 10ribuan ada roti bakar 15ribuan jadi temen-temen kalau pengen cemilan tinggal pilih saja menunya nah ini tendanya temen-temen ini yang harganya 2 juta sampai 2 juta setengah temen-temen per malamnya nah temen-temen untuk camping ground di belakang saya ini harganya lebih terjangkau untuk satu orangnya itu 350 ribu jadi untuk satu orang ya bukan satu tenda dan itu untuk permalamnya dan sudah include tenda matras sleeping bag dan bantal serta lampu nah gimana kalian berminat untuk camping disini nah dari sini kita akan turun mencari masjid temen-temen masjid yang ada disini dan ternyata ini tembusnya adalah jalan menuju glamping yang waktu kita awal video tadi temen-temen karena ini hujannya makin deras jadi kita cepat-cepat ya jalannya untuk mencari tempat berteduh dulu nah kebetulan disini ada tempat untuk berteduh jadi kita akan berteduh sebentar disini sambil menunggu hujannya reda dan sekarang alhamdulillah hujannya udah reda temen-temen jadi kita langsung saja menuju ke masjid karena sekarang sudah azan zuhur ya nah untuk menuju ke masjidnya kita bisa melewati dari tangga yang waktu awal tadi dari sini kita lewatin dan sambil menikmati pemandangan kebun teh yang indah ini ya temen-temen jadi walaupun capek tapi gak kerasa gitu saking indahnya pemandangan disini nah ini adalah masjid astro highland ini ada dua lantai dan sekarang saya berada di lantai kedua dari masjid astro highland nya dan di atas ini adalah tempat sholat untuk para laki-laki dan untuk perempuannya itu adalah di lantai bawah yaitu lantai pertama dan sekaligus untuk mengambil air wuduhnya juga ada disini oh iya ada yang unik dari masjid astro highland ini temen-temen jadi di dalamnya itu kita sholat dikelilingi oleh kolam ikan temen-temen oke temen-temen usai sholat kita akan pulang jadi sekian dulu video vlog kali ini dan jangan lupa bagi temen-temen yang sudah mampir di channel youtube saya jangan lupa like, komen, dan share dan nantikan video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati